Oke, halo semua. Selamat datang di video kali ini. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan apa itu airsoft. Karena melihat sering sekali ada orang yang ada kesalahan pahaman dengan apa itu airsoft. Sering sekali ada yang ketukar definisi airsoft dengan airgun. Jadi, pertama, aku akan menjelaskan apa itu airsoft dulu. Airsoft itu adalah sebuah olahraga yang berasal dari Jepang pada zaman dulu itu. Yang juga sering disebut sebagai survival games. Nah, pada olahraga ini, itu adalah olahraga di mana orang-orang menggunakan mainan tembak-tembakan untuk saling ngadu antara timnya. Nah, lalu apa sih? Apakah airsoft itu berbahaya? Tidak, airsoft itu tidak berbahaya karena ada aturan dari olahraga ini sendirinya di mana tidak boleh-boleh lebih fps yang sudah tertera yaitu fps 400. Joule dengan lontaran joule yaitu 2 joule. Lalu juga ada juga sistem yaitu jarak freeze. Yaitu jika di... Setiap tempat main berbeda sih kalau ini. Ada yang jarak freeze-nya adalah 5 meter, ada jarak 10 meter. Apa itu freeze? Freeze itu adalah jika kamu jarak terlalu dekat, kamu terlihat freeze. Atau mungkin di luar negeri itu disebut sebagai bang-bang. Kamu tidak menarik triggermu, tapi kamu menyebutkan itu sambil menodong ke lawan. Maka saat jika lawan tidak tahu posisimu, kamu mengatakan ahli itu, mereka akan kena hit. Tapi jika mereka tidak tahu, mereka tahu posisimu dan kalian bersamaan menarikkan freeze, maka itu akan menjadi hold. Kalian akan mundur 10 langkah. Tapi setiap tempat juga berbeda. Ada juga yang tempat yang ada aturan freeze, ada juga tempat yang ada aturan freeze dan hold, ada yang cuma aturan freeze-nya aja. Lalu, bagaimana sih cara membedakan airsoft dengan airgun? Airsoft, seperti dari namanya, adalah airsoft. Jadi kita di sini lembut. Kita di sini tidak keras, kita di sini tidak... Bahannya sendiri itu juga bukan bahan keras. Seperti kalau kalian pakai airgun, kalian akan menggunakan mimis atau gotri. Mimis atau gotri ini terbuat dari baja, besi ataupun timah. Sedangkan airsoft itu menggunakan ball bullet berbahan plastik. Nah, definisi airsoft sendiri jika kalian melihat dari purple nomor 5 tahun 2018 adalah suatu alat yang menyerupai senjata menggunakan tenaga gas untuk melontarkan ball bullet plastik dengan sistem kompresi gas atau tekanan dari gas itu sendiri atau menggunakan perpegas. Yang dimana itu berarti menjadi ada spring dan IG yang menggunakan perpegas, ada GBB dan GBBR yang menggunakan gas. Oke, lanjut. Airsoft, jenis-jenis airsoft. Airsoft itu memiliki tiga jenis, yaitu adalah spring, IG, dan GBB atau GBBR. Nah, IG ini perbedaannya adalah apa? Spring adalah, seperti contohnya ini, ini adalah WDW Bison. Ini sudah habis digrafir, jadi masih ada plastiknya. Ini tulisan gravirnya itu ada di bawah ini, cuma biar tidak ketuker aja waktu mau digrafir itu. Sistemnya adalah, pertama dikokang, lalu ditembakkan. Nah, jangan ditiru ya, karena saya tidak pakai Google. Saya baru ingat, saya lupa pakai Google sebentar ya. Oke, lanjut. Oke, saya sudah pakai Google sekarang untuk aman. Kenapa harus pakai Google? Karena Google ini untuk mengamankan mata kalian. Tadi saya kelupakan pakai Google. Jadi ya, jangan ditiru. Jika kalian mau menembakkan airsoft, apapun itu, usahakan kalian selalu menggunakan CT Google. Karena takutnya ada ricochet yang memental akan ke mata kalian. Nah, seperti itu tadi, dikokang, tembak. Kokang, tembak, kokang, tembak, kokang, tembak. Itu adalah spring. Lalu bagaimana dengan IG? Kalian mungkin sempat melihat di, apa namanya, di video saya yang sebelumnya, saya menggunakan IG, yaitu M4 Sock Mode 2. Nah, pada IG itu, dia menggunakan baterai seperti ini, baterai lipo, ya. Yang dicolokkan ke dalam IG-nya itu. Contohnya adalah ini. Ini adalah M14 GNP. Ya, M14 GNP. Cuman kalau saya mau memasang baterainya, ini saya harus lepas popornya dulu, ya. Mager saya yang lepas popornya. Jadi, nanti akan di, baterainya dimasukkan ke sini, ke popor. Nah ini, ya harus buka bautnya ini dulu untuk masukin ya. Lalu, nanti dia akan secara otomatis, dia akan bisa menembakkan. Jadi, dengan baterai itu, dia akan membuat pistonnya bisa mundur, lalu maju. Jadi, tidak seperti kokang spring yang di kalian kokang, kokang yang di belakang, lalu setelah saat kalian tarik trigger akan maju, dia akan otomatis tarik ke belakang, maju, tarik ke belakang, maju, tarik ke belakang, maju. Dia akan menembakkan secara otomatis dar, 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 dar. Tapi, bisa juga di mainkan seperti semi. Jadi, dia lebih mirip dengan senapan-senapan yang kalian kenal pada masa sekarang. Tapi, juga tetap dia menggunakan ball plastik, apa, ball ball plastik, dan tidak melebih 2 Joule. Ada juga, nah, AEG itu juga banyak sih, ada juga ini, P90 dari klasi Army, dan juga masih ada M4 Sobmod 2 saya dari King Arms, dan sebagainya itu. Modalnya banyak, tidak hanya rifle-rifle aja, SMG juga ada, bahkan ada machine gun seperti contohnya M60, PKM, RPK16, dan sebagainya itu. Untuk secara power, ya, jika kalian menggunakan spring-spring yang biasa, mungkin kalian akan kalah-kalah dengan AEG yang seperti contohnya spring-spring yang buatan dari Cobra itu, jika kalian masih sadaran, ya tidak kuat. Tapi, jika kalian sudah modifikasi atau kalian menggunakan spring-spring yang memang jaraknya sudah diperbagus, atau mungkin spring-spring yang memang bawaannya sudah bagus, seperti contohnya VSR10-nya buatannya Tokyo Marui, ya dimainkan dengan AEG pun juga tidak apa-apa. Lalu, bagaimana dengan gas yang GBB atau GBBR? Nah, kebetulan saya tidak punya, jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan alat para gadis ini. Tapi, untuk GBB itu sendiri, GBB itu adalah gas blowback yang disebut sebagai gas blowback. Nah, biasanya kalau orang menyebut GBB itu adalah handgun. Jika mereka menyebutkan rifle yang menggunakan gas, itu disebut sebagai GBBR atau gas blowback rifle. Di mana mereka menggunakan green gas yang dimasukkan dari gas ditabung di tangan, apa yang besar itu dimasukkan ke dalam unit itu sendiri. Nah, ini juga harus diingat lagi disebut sebagai unit. Jangan kalian menyebut senjata atau senapan. Gunakan kata unit atau mainan untuk tidak membuat kepanikan di publik, karena takutnya nanti jika publik mendengar kata senjata, kalian mendengar kata senapan, ya berbahaya, takutnya nanti akan menjadi sebuah kepanikan. Lalu, apakah airsoft itu mahal? Enggak juga, karena kembali lagi kita lihat ada tiga jenis. Yaitu ada spring, AEG, dan GBB. Jika kalian mencari yang murah, saya biasanya bisa cari yaitu spring. Karena spring itu kondisinya, biasanya harganya lebih murah. Contohnya, apalagi di Indonesia sekarang sudah ada pabriknya. Ada The Cobra, dan juga Black Mamba, bawahannya The Cobra lagi, dan Azuri. Jadi ada tiga pabrik yang membuat airsoft di Indonesia. Tapi kalian juga bisa mencari mungkin dari produknya Cima, kalian bisa mencari produknya Ares, kalian bisa mencari produknya King Arms, kalian bisa mencari produknya Bison, tapi Bison kayaknya sudah tidak ada lagi di Indonesia ya, yang baru ya. Mungkin sudah kurun-kurun lama, kalian bisa mencari buatannya. Umarex bikin spring gak ya? Umarex gak bikin spring kayaknya? Ya pokoknya merah-merah yang lain, itu spring. Biasanya lebih murah daripada kalian membeli IG. Oke, dimana spring itu kalian dengan uang Rp 35.000 sendiri, kalian sudah bisa beli TEC9, yaitu TEC9 dari The Cobra. Di toko-toko main juga sudah ada. Untuk ball-ballotnya sendiri, ya seperti ini. Ini kebetulan yang di botol air mineral saya ini, jangan sebut merek. Ini adalah 0,25. Jadi ada BB itu bagian finishnya. Ada 0,20, 0,25, 0,23, 0,28, dan juga 0,12. Ya ada 0,3 dan ke atas sih. Cuman biasanya yang dikenal sama orang-orang ya 0,12 sampai 0,3 aja saja. Jarang yang main sampai 0,3 ke atas. Karena itu biasanya untuk yang powernya gede-gede. Jadi warga ini sebenarnya tidak mahal. Yang penting kalian tahu sendiri dulu apa yang mau kalian pakai. Jika kalian mau main spring itu tidak begitu mahal. Rp35.000 saja bisa dapat TEC9. Mungkin naik ke Rp60.000 kalian bisa dapat shotgunnya The Cobra. Naik ke Rp300.000 kalian bisa dapat PDW buatannya The Cobra. Atau mungkin Black Mamba saya belum tahu harganya karena belum pernah lihat. Atau mungkin kalian dicari di Rp600.000 kalian bisa dapat AGF. AGF handgun sih. Rp600.000 kuasaan Rp600.000 sampai Rp800.000. Atau kalian naik sampai Rp1.000 sampai Rp2.000.000 kalian bisa dapat Tokyo Marui. Lalu untuk IG, IG sendiri ya tergantung kondisi ya. Kalau second-second sekarang mungkin kalian bisa nemu. Kalau beruntung, nemu Rp3.000.000 kebetulan kayak ini kemarin. Saya dapat P90 ini baru. Belum satu minggu ini umurnya ya. Saya dapat Rp3.600.000, dapat Rp3.000.000 juga. Kalau kalian beruntung ada yang seperti itu. Ini kebetulan klasik army. Bodinya yang sportline. Dalemannya proline kalau nggak salah. Belum saya cek sih. Belum sempat ngecek saya soalnya. Lalu, bagaimana peraturannya untuk main olahraga ini? Nah, untuk main olahraga ini kalian butuh Google. Google seperti ini. Safety Google yang biasanya dipakai untuk keamanan bangunan-bangunan itu bisa kalian pakai. Atau mungkin safety Google yang untuk ski. Seperti misalnya, mana safety Google saya. Seperti contohnya. Bukan ini. Mana? Safety Google saya. Safety Google saya. Seperti contohnya. Ini. Ini juga bisa. Pokoknya yang penting bahannya kuat ditembakkan. Jadi, jika kalian beli safety Google. Kalian bisa tes gunakan unit yang dengan fps terkencang kalian. Lalu, tembakkan ke Google itu sendiri. Jika kuat, maka bisa dipakai untuk main. Jika pecah, ya jangan dipakai main. Jadi, jangan langsung kalian beli langsung bawa ke lapangan. Bukan. Tapi, coba dulu lebih baik. Karena, ada yang terkadang yang bilangnya. Oh, ini kuat dia. 400 fps. Begitu kena 400, pecah ternyata. Oke. Mungkin, definisi airsoft sendiri segitu saja. Kalau kalian misalnya penasaran dengan airsoft-airsoft yang saya punya. Mungkin nanti bisa request di comment. Nanti akan saya tunjukkan beberapa airsoft-airsoft saya. Mungkin kalian mau lihat spring-spring saya dulu. Atau mungkin mau melihat IG dulu. Mungkin contohnya seperti ini. Ini saya ada spring juga. Mosinagun. Ini modifikasi dari Shotgun di Cobra. Jadi, kalau kalian merasa bosan dengan jenis spring yang ada. Kalian bisa modifikasi kok. Ini Mosinagun saya modifikasi. Apa? Ini modifikasi menjadi. Ya, Mosinagun. Dari Shotgun biasa itu. Ini saya kerjasama dengan Ataruki. Mungkin kalian bisa cek Instagramnya di bawah ini. Nanti kalian bisa hubungi. Dia berlokasi di Malang. Kebetulan saya sendiri dari tim Yusof. Yaitu di bawah naungan dari Perugasi Bali. Ini adalah logo tim saya. Jadi ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa tanyakan di bawah. Atau mungkin ada mungkin mau menyanggah pernyataan saya. Boleh juga komen di bawah. Biar saya lebih tahu. Agar saya bisa perbaiki kesalahan saya. Ya, mohon maaf jika banyak yang salah. Jika ada kesalahan di sini atau bagaimana. Karena saya sendiri juga bukan. Apa ya istilahnya. Saya sendiri bukan pro dalam airsoftnya. Saya bukan profesional yang sudah sampai ikut kejuaraan dan sebagainya. Saya sendiri cuma hanya penghobi saja. Yang ingin menjelaskan apa sih itu airsoft. Soalnya sering sekali saya melihat di media. Di kalangan masyarakat. Yang menganggap airsoft dan airgun itu sama. Dimana ya mungkin kadang-kadang di media menyebut. Ada orang menggunakan airgun sebagai airsoft. Atau mungkin di masyarakat kadang-kadang. Pernah saya lihat itu di jalan itu juga. Ada orang pakai motor. Dari motor itu jualan. Dia buka lapak. Dia digelati kar gitu. Pasang airgun-airgun samping. Dia tulisnya jual airsoft garis miring airgun. Tapi itu udah hilang sih itu. Udah lama saya lihat juga itu 2 tahun lalu. Sekarang udah gak ada orang yang disana itu gak tau juga. Jadi ini perlu diluruskan juga. Kesalahpahaman dari masyarakat. Malah karena itu saya mau buat video ini. Mungkin ini video bisa membantu. Mungkin video ini tidak membantu. Ya semoga saja ini bisa membantu. Menjelaskan definisi apa itu airsoft. Gepada masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mungkin kalau kalian mau. Bisa kasih tau di komen di bawah. Ada dimana kesalahan saya dalam menjelaskan. Atau mungkin kalian sudah masukkan. Mungkin belum ada mungkin lupa saya jelaskan. Atau bagaimana. Atau mungkin kalian mau melihat. Ini satu lemari ini ada isinya airsoft semua. Jadi mungkin kalian kalau mau melihat koleksi airsoft saya juga bisa. Ya sampai jumpa.